Halo guys balik lagi ini di channel Indra Harajuku saya lagi di rumah di guys jangan lupa like comment and subscribe Oke guys kali ini saya akan coba ganti custom ROM dan saya akan cobain di ROM Havoc ya dan karena baru aja ada update kemarin ini dan itu di versi 3.7 dan setelah saya lihat cuma pembaruan sekedar fix-fix dan penambahan saya di status bar gitu-gitu ya nggak terlalu gimana-gimana amat sih saya perhatikan untuk update-annya cuma kernel dan lain-lainnya saya nggak lihat dia nggak ditulisin nggak dicantumin ya dan saya review dikit di penggunaan saya di ROM ini nanti mungkin di video yang lain ya untuk full reviewnya dan disini enak banget masih stabil dan belum menemukan bug ya untuk di ROM ini dan kalau kalian sudah di ROM ROG kalian bisa update aja langsung sudah aman update-annya ini lebih stabil lebih enak sudah pakai custom ROM custom kernel dari extended ya untuk bawaan kernel dan kita akan cobain ganti ke ROM Havoc mudahan aman nggak gagal dan kita lihat aja ntar oke mudah naman oke guys dan disini sepakai TWRP dari pit black recovery project dan ini official versi 291 ya dan kalau kalian pakai yang lain sih saya lebih saranin pakai yang kayak gini biar sama ya jadi kita akan cobain disini dan sebelum kita hapus web kita cek dulu file ROM jangan jangan sampai dihapus dulu baru cek ya oke guys ini dia file dari Havoc dan ini di versi 3.7 di tanggal 9 kemarin official gaps jadi di Havoc ini ada dua file yang vanilla dan gaps yang vanilla itu tanpa gaps ya jadi ukuran filenya sekitar paling 800-700 itu tanpa gaps jadi kalau kalian pakai yang vanilla kalian harus install gaps nya juga kalian harus download gaps dan kalian install setelah flashromnya dan ada varian dari gaps kalau yang gaps itu sudah include dengan gaps jadi nggak perlu flash gaps lagi dan file-nya 1gb lebih 1,2 dan saya pakai yang include gaps ya jadi kayak gitu kalau misalnya sendiri ini sudah official gaps ya dan karena file-nya sudah ada Havoc mudahan dia gak error-error kita wipe langsung sekarang kita wipe dan kita cukup wipe yang empat ini sebenarnya empat ini sudah cukup kalau kalian mau wipe vendor juga sama aja sebenarnya ya tapi saya empat ini aja cukup ya sistem data caci dalvik kayak gitu doang dan setelah kalian hapus ini kalian bisa cari ROM yang tadi tuh ya Havoc OS 3.7 dan kita langsung swipe terimakasih sudah klik video ini jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari oke file-nya korb guys jadi kita harus cek dulu file-nya oke guys jadi saya sudah kirim ulang dan saya nggak tahu error atau enggak lagi ya tapi kita cobain aja dia Havoc 3.7 wire rate official ya dan kita tes semoga tidak oke masih korb ternyata file-nya guys oke guys jadi dari tadi file-nya ternyata error ya dan saya saranin buat kalian yang internalnya penuh download pakai yang lain di HP lain atau di PC jadi kalian coba dulu ekstrak filenya sebelum kalian wipe ya jadi biar kalian nggak panik dan kalau kalian sudah terancur wipe itu kalian nggak panik ya karena file-nya ada yang korb kayak saya nih guys jadi saya tes 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 ternyata filenya rusak pas dikirim ya jadi saya sudah kirim ulang dan saya tes lagi harusnya masih berhasil dan sebelumnya sudah saya wipe ya walaupun error dan kita coba langsung oke di sini prosesnya langsung berjalan ya dan sebelumnya saya sudah wipe ini kan jadi nggak perlu wipe lagi dan kita tungguin aja prosesnya sampai selesai ya karena ini file-nya 1,2 giga jadinya mungkin makan waktu berapa menit jadi kalian sabar tungguin aja bandar oke oke dan prosesnya hampir kelar ya jadi sabar dan mudahan nggak ngebug nggak error dan mudahan normal masuk buat animasinya ya dan karena sebelumnya saya nggak pakai yang fun edition kalau fun edition tuh nggak bisa ya jadi harus wipe data mungkin yang harus format data cuma saya nggak coba lanjutkan karena sayang internalnya dan mudahan di sini aman-aman aja mudahan oke setelah kelar sudah ini sudah include dengan gaps kita langsung reboot sistem aja nggak masalah oke guys dan ini dia logo dari Havoc OS ya dan ini update-an yang terbarunya sih logonya ini dan buat kalian yang mau cobain logo dari Havoc ini kalian bisa cek di deskripsi juga untuk logonya doang ya kalau kalian mau pakai di ROM yang lain dan kita tinggal tunggu aja nanti jadi setelah ini masuk di registrasi awal sih biasanya langsung oke sabar oke guys dan ini sudah di registrasi awal dan ini ada bahasa Indonesia jadi sudah support bahasa Indonesia kita skip skip next next aja oke oke guys disini sudah masuk di homescreennya dan di homescreennya wallpaper nya beda guys jadi beda dari versi yang sebelumnya kelihatan kelihatan awalnya ini beda di wallpaper ya jadi kayak gitu dan kita lihat aplikasi bawaan dari yang gaps jadi kayak gini perekam suara ada untuk perekam suara setelan cuma simple radio ada playstore setting kamera kita lihat kamera pakai kamera apa kamera MIUI dan ada AI nya ya nggak ada dynamic mode nya dan settingan yang lain sama aja simple gallery ada file manager ada dan kita lihat dari status bar oke kita lihat status bar ada AOD hotspot info CPU navigasi sinkron jadi jadi kayak gini doang ya tangkap layar rekam layar ada cek kita cek guys kita cek untuk rekam layar oke setampilannya masih sama kayak sebelumnya kalian bisa audionya kayak gini ya nah next aja kita review untuk itu kita testnya dan kita masuk tentang ponsel versi android dan ini pakai rda 4.9 nya dan di Havoc ini masih bertahan pakai kernel RAD ya jadi kayak gitu salah sebut tadi RAD RAD 4.9 jadi dari versi yang 3.6 atau 3 titik berapa ya dia sudah pakai kernel dari RAD terus sampai sekarang ya padahal sebelumnya nggak pernah pakai dia pakai kernel extended kalau nggak salah sebelumnya dan disini versi yang terbaru kita lihat kita aktifkan opsi developer free memory nya segini 1,1 untuk awalnya jadi masih lumayan next kita tes lihat berapa free nya pas install aplikasi keamanan sudah ada face unlock sudah mantap dan saya sudah pasang fingerprint ya oke cepat fingerprint nya termasuk cepat ini kita lanjut di lokasi kayaknya bagus belum kita tes tapi ya suara ya sama aja lah suara di baterai kita belum bisa review ada smart charging nya juga pusat konfigurasi tapi kita lihat tampilan dulu guys ini tampilan sama aja ya tutup untuk membangunkan kita biarkan aktif dan ini sama aja konfigurasi konfigurasi jadi ada tentangnya sekarang ya ini mode lainnya mode permainan kayak gini ini sudah lumayan full bahasa Indonesia oke mungkin next kita ini untuk header image nya ya ini untuk header image nya ya dan havo kayaknya masih tetap dia pakai standar jadi oke kita biarkan aja pakai yang standar kalau kalian ada gambar yang lebih bagus mending pakai gambar sendiri ya jadi kayak gitu guys untuk rom nya jadi ini ambient nggak perlu diaktifin lah ambient nya gesture dan kayak gini kita matikan ini yang bikin mengganggu nih guys navigasi gesture oke cuma gini setting jadi sekilas gak ada yang baru ya karena saya lihat sama aja ya jadi kalau kalian di sebelumnya di 3.6 kalian bisa langsung aja update tanpa wipe data ya kalian tinggal wipe caca dalvik aja sudah cukup dan di pilihan jaringan memang banyak sih sama aja sih kurang lebih ya cuma mungkin performa yang lebih ditingkatkan karena juga update kernel dari yang versi yang terbarunya dan fix fix beberapa dari yang lainnya nanti lah saya cantumin juga untuk di deskripsi ya oke guys jadi cuma gitu doang review singkatnya dan tutorial install dari awalnya oke buat kalian yang mau coba atau kalian tinggal sudah ada di rom hafok tinggal update aja bisa langsung oke oke buat kalian yang suka video ini atau kalian yang mau coba kalian bisa cek di deskripsi untuk file rom nya oke buat kalian suka video ini jangan lupa like share dan subscribe dan subscribe dan subscribe dan subscribe